Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan media, merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan update untuk tahun 2023 terkait kontribusi industri asuransi jiwa dalam menopang ketahanan keuangan masyarakat Indonesia, khususnya para pembekan polis melalui pembayaran klip. Dan data berikut ini akan menjadi bukti bahwa industri ini adalah industri yang kuat dan terpercaya serta bertanggung jawab atas komitmen yang dijanjikan kepada para pemegang polis atau penerima manfaat melalui pembayaran klip dan manfaat asuransi jiwa sebagaimana telah disepakati dalam polis. Kita lihat dalam slide berikutnya, jadi ini kita lihat total klip dan manfaat. Industri asuransi jiwa menjawab kepercayaan masyarakat melalui pembayaran klip dan manfaat asuransi yang dimilikinya. Secara keseluruhan, total klip dan manfaat yang dibayarkan industri asuransi jiwa sepanjang tahun 2023 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total pembayaran di tahun 2022. Total klip yang dibayarkan industri asuransi jiwa pada tahun 2023 mencapai 162,75 triliun yaitu menurun sebesar 6,8 persen. Melalui pembayaran klip tersebut, industri asuransi jiwa telah membantu 10,11 juta orang agar terhindar dari resiko keuangan. Selain berikutnya, total klip meninggal dunia dan klaim kesehatan dan klaim lainnya. Jadi, klaim meninggal dunia, klaim kesehatan dan klaim lainnya. Selanjutnya, total klaim meninggal dunia tercatat mengalami penurunan sebesar 8,3 persen menjadi 11,02 triliun rupiah. Ini mungkin artinya Indonesia lebih sedikit yang meninggal, lebih baik. Kemudian, penurunan pada total klaim berbanding terbaik dengan klaim terkait asuransi kesehatan. Jadi, tadi kalau yang meninggal klaimnya berkurang, tapi klaim kesehatan ini meningkat. Yang masih terus menunjukkan peningkatan cukup tinggi. Sejak tahun 2022, nilai klaim kesehatan lebih tinggi daripada klaim yang meninggal dunia. Jadi, klaim orang yang sakit ini lebih banyak daripada klaim orang yang meninggal dunia. Secara keseluruhan, peningkatan total klaim kesehatan mencapai 24,9 persen. Dari 16,68 jadi 20,83 triliun. Dengan nilai total sebesar 20,83 triliun. Sementara untuk pembayaran klaim lainnya sebesar 6,3 triliun. Jadi, sudah ada klaim-klaim lain diselain meninggal dan klaim kesehatan. Berikutnya adalah total klaim kesehatan. AAJ secara khusus menyoroti terjadinya peningkatan pada klaim asuransi kesehatan. Karena meningkatnya cukup besar ya. Secara lebih detail, klaim kesehatan perorangan menjadi salah satu komponen yang peningkatannya sangat tinggi. Dimana secara year on year naik 25,9 persen. Naiknya 25,9 persen. Atau secara perolahan terjadinya sebesar 13,4 triliun. Sementara untuk klaim kesehatan kumpulan, peningkatannya juga ternyata signifikan yaitu 23,2 persen. Jadi, masing-masing 20 persen ke atas ya perorangan dan kumpulannya. Dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga klaimnya menjadi 7,44 triliun klaim kesehatan kumpulan. Kemudian, lebih dari 4 juta orang telah merasakan manfaat dari produk asuransi kesehatan yang dimiliki. Jadi, lebih dari 4 juta orang yang melakukan klaim asuransi kesehatannya. Sejak pertengahan tahun 2022, pertumbuhan klaim kesehatan selalu berada di atas 25 persen. Jadi, naiknya itu selalu 25 persen ke atas ya. Khususnya untuk klaim kesehatan perorangan. Sementara untuk komponen klaimnya seperti klaim meninggal dunia, cenderung mengalami penurunan. Mungkin usia hidup manusia lebih tinggi, ya. Meninggal lebih sedikit, klaimnya lebih sedikit. Tapi, biaya sakit tambah banyak. Bukan tambah banyak, mungkin biaya kesehatan yang naik meningkat tinggi, ya. Faktor utama kenaikan klaim kesehatan adalah inflasi medis yang tinggi. Meliputi harga fasilitas kesehatan, biaya perawatan rumah sakit, termasuk biaya pelayanan, obat, dan berbagai tes kesehatan yang juga meningkat, ya. Faktor lainnya adalah perubahan iklim ekstrim yang meningkat, meningkat, maaf, Faktor lainnya adalah perubahan iklim, ya, yang menyebabkan orang menjadi banyak yang sakit, begini ya. Dan kemudian juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Jadi, mungkin lebih cepat masuk ke rumah sakit, gitu ya. Lebih cepat datang ke rumah sakit, gitu ya. Namun demikian, kami memandang hal tersebut perlu ditanggulangi oleh, perlu ditanggulangi. Namun demikian, kami memandang hal tersebut perlu ditanggulangi. Oleh karenanya, industri asursi jiwa mengambil langkah-langkah seperti meninjau kerjasama dengan rumah sakit, kita berbicara dengan banyak rumah sakit, mengevaluasi produk dan premi berdasarkan pengalaman klaim yang terjadi, ya. Serta memfasilitasi diskusi antara perusahaan anggota AJI di dalam menangani klaim kesehatan ini. Karena naiknya 25 persen cukup besar, ya. Bukan cukup besar, ya. Industri asuransi jiwa mendukung langkah OJK yang telah menandatangani nota kesepahaman atau MUU dengan Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk memperkuat ekosistem kesehatan melalui produk dan layanan asuransi kesehatan yang berkualitas. Kita tahu bahwa asuransi kesehatan ini merupakan perlindungan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebelum meninggal pasti kesehatan itu adalah satu hal yang penting untuk mengurangi jumlah yang meninggal, ya. Oleh karena kita patut menjaga stabilitas industri agar tetap mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para masalahnya, ya. Jadi, kesehatan ini sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kemudian, total claim, air contract, atau partial withdrawal, dan surrender. Sementara untuk komponen pembayaran claim lainnya, seperti claim, air contract, partial withdrawal, dan surrender, mengalami penurunan. Jadi, jumlah claim, apa namanya, polis yang jatuh tempo, polis yang dikembalikan, itu menurun semua, jumlahnya menurun. Total claim dan manfaat yang dibayarkan industri asuransi jiwa untuk polis-polis yang berakhir masa kontraknya sampai akhir Desember 2023 tercatat sebesar Rp17,7 triliun tercatat menurun 18% jika dibandingkan dengan pembayaran di tahun sebelumnya, di tahun 2022, ya. Claim surrender mengalami penurunan 10% menjadi Rp89,93 triliun. Disitu kelihatannya, Rp89,93 triliun. Nilai tersebut berkontribusi 55,3% terhadap total pembayaran claim dan manfaat. Ya, besar, coba yang suratnya. Claim partial withdrawal tercatat juga mengalami penurunan sebesar 9,3% menjadi Rp16,96 triliun. Kontribusi claim partial withdrawal terhadap total pembayaran claim dan manfaat adalah sebesar 10,4%. Menurutnya partial withdrawal dan surrender merupakan berita baik bagi industri asuransi jiwa yang menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin paham perlindungan jangka panjang asuransi jiwa. Jadi yang menyerahkan atau surrender itu lebih sedikit, ya. Artinya orang lebih ingin pegang polis asuransi itu lebih panjang, gitu ya. Menurutnya tren ini kami harapkan dapat terus berlanjur agar nasabah dapat merasakan manfaat asuransi jiwa yang lebih maksimal di masa yang akan datang. Tentunya kita harapkan sedikit sekali yang surrender, sedikit sekali yang jatuh tepung, supaya orang itu banyak terus di pemegang polis asuransi jiwa.